Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini tutorial cara masuk login untuk ujian madrasah menggunakan aplikasi usmat gampang saja ya langsung saja kalian buka WhatsApp yang kemudian nanti kalian akan mendapatkan link seperti ini dari wali dari kelas masing-masing dan juga username 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 seperti ini dan juga passwordnya langkah yang pertama adalah klik link login usmat ini dan buka dengan menggunakan disarankan dengan menggunakan Chrome ataupun eh lebih baik pakai Chrome ya pakai Chrome browsernya silakan dibuka pakai Chrome contohnya seperti ini nah nanti akan buka nah tampilan pertamanya seperti ini ada yusmat MTS negeri empat ke diri ada silakan login disini username silakan diisi tadi yang di WA tadi yang CWA jadi username yang adalah ini dan diisikan passwordnya ini nah kebetulan punya saya sudah saya isi nah langsung nah seperti ini diisikan satu setelah itu klik login nah akan muncul seperti ini ada nama peserta kalian nanti namanya nanti namanya kalian masing-masing kemudian disini ada mata pelajaran yang akan diujikan akan diujikan ada sesuai jadwal nanti nah ini masih terkunci-kunci nah ini nanti saya pakai yang uji coba ini ya uji coba misalkan ini saya klik uji coba nah ini akan muncul seperti ini langsung menuju langsung menuju soal soalnya nah cara mengerjakannya cukup mudah tinggal pilih ini salah satu yang jawaban yang dianggap paling benar misalkan leceh nah ketika ini sudah jawaban kalian sudah pasti bisa klik oke dan lanjut seperti ini tapi misalkan kalau misalkan ini contoh misalkan soal nomor dua ini B kamu pilih B ternyata masih ragu-ragu nanti mau diteliti lagi diulangi lagi pilih pilih ragu-ragu dan lanjut nah ini fungsinya untuk apa fungsinya agar di penanda nomor ini nanti terlihat warnanya beda yaitu kuning ketika kuning ketika kuning ketika kuning nanti kita akan mudah wall tadi yang belum belum pasti jawabannya bisa kita review lagi bisa kita ulang dan kita kita ulangi lagi jika waktunya masih ada disini ada timer ya ini di dilihat di atas ini ada timer yang berjalan mundur ini artinya berarti bahwa ini sisa waktu yang tersedia untuk ujian kalian ini kebetulan diset agak panjang tapi nanti untuk ujian kalian waktunya rata-rata 90 menit nah ini hitungannya mundur ini masih panjang nah terus cara mengerjakannya tadi udah terus lanjut jika ragu-ragu klik begini ya ini nomor 5 lanjut ini kebetulan soalnya simulasinya hanya 10 nanti untuk kalian sesuai mata pelajaran ada yang 50 ada yang 40 nah lanjut ya seperti ini misalkan yang nomor 8 ragu-ragu lagi 9 sudah pasti lanjut kemudian ini ketika seperti ini sudah semua lain nanti ada 50 kalau punya kalian nah ini kita bisa mengulangi lagi misalkan yang nomor 2 tadi ragu-ragu langsung klik oh ini nomor 2 diteliti lagi oh ganti misalkan oh enggak jadi yang B ganti yang C oke kalau sudah pasti dan oke lanjutkan bisa langsung meloncat ke yang ragu-ragu misalkan nomor 5 oh nomor 5 setelah diteliti lagi dan nomor 8 misalkan oke ya jika terjadi macet misalkan seperti ini tadi di klik di klik di klik tidak bisa macet bisa kita keluar dulu browser kemudian kembali lagi kembali lagi ke link yang pertama ini kita masuk lagi nanti bisa masuk lagi bisa langsung seperti ini kalau kalau tadi belum sempat logout jadi bisa kita lanjutkan nah tidak perlu khawatir nah yang sudah kita kerjakan itu sudah tersimpan tidak perlu khawatir nah ini sudah tersimpan seperti ini nah tadi contoh kalau macet tadi browser nya dikeluarkan kemudian masuk lagi sudah nah kalau sudah tit pasti jawabannya semua oke lanjut sampai 10 kalau sudah sampai terakhir seperti ini klik selesai nah klik selesai seperti ini akan ada warning atau peringatan apakah anda benar-benar telah selesai dalam pengerjaan ujian ya kalau kamu sudah yakin selesai klik oke kemudian masih ada lagi pertanyaan lagi apakah anda saya telah memeriksa kembali semua jawaban anda dan telah mengisi semua soal kalau sudah yakin ya oke kalau tidak yakin cancel dulu diteliti lagi kalau sudah yakin klik oke saja kemudian masih ada pertanyaan lagi ini untuk memastikan bahwa setelah anda selesai anda tidak dapat lagi mengulang ujian atau kembali lagi ke haraman ini apakah anda yakin ya kalau Kalau tidak yakin cancel dulu Kalau yakin oke Oke seperti ini Akhirnya akan muncul Tulisan Alhamdulillahirrohbilalamin Berarti jawaban kalian Sudah terkirim Terekam dan sudah selesai Mengerjakan ujian Ini tanda yang terakhir adalah Alhamdulillahirrohbilalamin Begitu tadi Tutorial cara mengerjakan Login ujian dan Troubleshoot ketika Browser macet bisa Keluar lagi masuk lagi Browsernya ditutup dulu Terus dibuka linknya lagi Tidak akan hilang Jangan khawatir Semoga penmanfaat Semoga ujian madrasahnya lancar semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh